Sementara itu saudara, satu pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Haulusi, Ambon dinyatakan sembuh setelah menjalani tes tiga kali dan hasilnya dinyatakan negatif. Sementara dua PDP yang menjalani perawatan di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, Maluku Tenggara juga dinyatakan negatif. Satu pasien positif COVID-19 telah menjalani perawatan di RSUD Dr. Haulusi, Ambon sejak 22 Maret 2020 lalu. Pasien tersebut telah menjalani perawatan sesuai standar pengobatan yang dilakukan tim medis RSUD Dr. Haulusi, Ambon. Pengujian sampel swab pasien 01 itu telah dilakukan sebanyak tiga kali. Hasilnya negatif dan yang bersangkutan dinyatakan telah sembuh. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 lalu telah dinyatakan bahwa pasien dalam pengawasan atau PDP dengan inisial AA positif COVID-19 yang selanjutnya tersebut kasus 01. Penelusuran kasus langsung dilakukan untuk menggali riwayat kontak sebanyak 102 orang diidentifikasi sebagai berikut, sebagai kontak kasus 01. Selanjutnya terhadap kasus 01 dilakukan perawatan sesuai standar pengobatan dan orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 01 dilakukan karantina. Alhamdulillah, lapan hari kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kedua, kasus 01 dinyatakan negatif. Sehari berikutnya dilakukan pemeriksaan ketiga dan hasilnya juga negatif dan dinyatakan kasus 01 sembuh total. Penelusuran kasus yang berjumlah 102 orang telah diperiksa dan hasilnya 73 orang negatif dan 29 orang kita sedang menunggu hasilnya. Rabu sore pasien telah dikeluarkan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Maluku dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Halu.